Intro Happy weekend Mamis Ketemu lagi dengan saya Chef Norman Ismail Dalam acara Masak-masak It's So Easy Nah sebelum masak kayaknya asik nih Kalau jalan-jalan lihat tempat yang ada disini dulu Yuk ikuti saya Intro Berlokasi di Megamendung Kabupaten Bogor Tempat yang saya kunjungi hari ini cocok banget Buat jadi referensi liburan bareng keluarga Banyak pilihan spot yang bisa Mamis pilih disini Seperti rumah joglo dengan interior khas Jawa yang satu ini Aduh jadi kangen pulang kampung gak sih Mamis? Tempatnya yang luas dan dikelilingi pepohonan rindang Membuat suasananya jadi asri dan sejuk banget Mamis Apalagi menikmati hidangan tradisional Sambil ditemani gemercik air sungai seperti saya ini nih Mamis Wih best banget Wah Mamis ini tempatnya bener-bener enak banget Syahdu sejuk Kenapa saya bilang syahdu? Karena lihat Landscape Pepokonan yang rindang Kemudian suara alam Ada suara burung Ada suara sungai di belakang saya Wah Pokoknya ini tempat enak banget Kalau Mamis datang kesini refreshing bersama keluarga Sekarang kita waktunya Masak-masak Let's start cooking! Jengkol yang telah diolah Supaya tidak bau dan umpuk Bakal dimasak bumbu pedas Dan dikawinkan dengan teri yang super crispy Wah Udah pasti endo kalau gini nih Mamis Langsung aja yuk Kita buat Mamis Nama menunya Jengkol teri pedas Bikin meremelek Let's start cooking! Nah di menu pertama kali ini Mamis Bahan utamanya adalah Ini dia Jengkol Tapi sebelum masak-masak Saya mau ngasih tips nih Mamis Gimana caranya mengolah jengkol Biar enak Wangi Dan tidak bau Nah ini pertama Jengkolnya sudah dicuci Sudah cuci bersih Kita tuang bubuk kopi Ini ada 2 sendok makan bubuk kopi Kemudian kita kasih garam Gula Kemudian kita tuang air Airnya kurang lebih sekitar 2 gelas Atau 500 ml Nah ini kita aduk rata ya Seperti ini Setelah itu Kita tutup Boleh menggunakan plastik wrap Atau menggunakan tutup mangkok biasa Nah ini simpan Semalam Ini fungsinya Agar jengkolnya wangi Dan tidak ada bau Setelah itu Hasil jadinya seperti ini Jadi ini adalah jengkol yang sudah direndam semalam Nah setelah itu nanti kita bilang Setelah dibilas Tinggal kita rebus dengan menggunakan panci presto Jangan lupa tambahkan daun salam Lengkuas Daun jeruk Garam Dan kaldu jamur Nah ini dia mamis Jengkol yang sudah aku presto Nah ini hasilnya sudah aku potong-potong Jadi kira-kira seperti ini Sekarang udah gak bingung lagi kan mamis Gimana cara ngolah jengkol Biar enak Gurih, wangi Dan gak bau Ini jengkolnya sebelum kita masak Kita goreng dulu Ini minyaknya sudah panas Nah ini digoreng Itu tujuannya Biar jengkolnya itu nanti crispy Jadi luarnya itu garing Tapi dalamnya itu tetap empuk mamis Nah ini kita goreng Sampai warna luar jengkolnya itu Kecoklatan ya Sampai garing nanti luarnya Aduh ini pasti enak banget mamis Aroma jengkolnya Hmm Langi banget mamis Nah ini kita angkat nih mamis Tuh Wow Teksturnya ini sudah bagus banget Jadi bagian luarnya itu pasti crispy Tapi dalamnya enak Enggak keras Tuh Warna yang sudah bagus banget Sekarang kita tiriskan Nah selanjutnya mamis Kita tumis bumbu pedasnya Wedeh Ini pasti dijamin Enak banget mamis Dan ini mamis Bumbu pedasnya itu simple banget Jadi itinya itu Cabai merah besar Cabai keriting Bawang merah Bawang putih Daun jeruk Kemudian Kita tambahkan sedikit garam Dan sedikit minyak Untuk ngeblendernya Sekarang kita masukkan daun salam Kita remas dulu daun salamnya Ini biar semakin wangi Ada daun jeruk Saya mau kasih tiga daun jeruknya Biar lebih harum lagi Ini sama kita remas-remas Kemudian ini ada Batang serai yang sudah digeprek Kemudian kita tumis Kalau sebanyak ini mungkin Mungkin sekitar 15-20 menit Gunakan api yang kecil ya mamis Dengan api yang besar Karena tujuannya untuk mengeluarkan aroma Dari bumbu merah ini Nah mamis Ini bumbu merahnya Sudah enak Sudah wangi Bau langunya juga sudah hilang Sekarang saatnya kita masukkan jengkol Yang sudah digoreng tadi Kedalam bumbu merah ini Ini kita tuang Kita aduk dulu Wah enak banget mamis Ini saya jamin pasti Ketagihan nih kalau makan ini Nah mamis Ini sekarang saatnya kita masukkan Terimedannya Tuh Ini terimedannya sudah digoreng juga mamis Kita aduk lagi ya mamis Biar kecampur rata semuanya Waduh Nah ini kalau sudah seperti ini Hati-hati jangan dulu dikasih garam Karena biasanya dari teri itu sudah Ada rasanya mamis Sekarang tinggal kita tambahkan Kaldu jamur Kemudian kita tambahkan Gula pasir Kita kasih sedikit saja garam Sekarang kita aduk Siapa yang enggak ngiler ya mamis Kalau lihat masakan kayak begini Ini it's so easy banget ya mamis Masakannya Sekarang saatnya kita plating Waduh mamis Ini masakannya benar-benar bikin ngiler banget mamis Ini ya wangi banget loh Aduh Ini dia mamis Jengkol teri pedas bikin meremelek It's so easy Untuk membuktikan kedahsyatan menu ini Saya bakal ngajak mamis-mamis ini nih Gak sabar deh lihat reaksi mereka Nyicipin jengkol teri yang super mantep ini Mamis kita mau nicip-nicip dulu ya Yuk mamis Yuk kita cobain makanannya Wow mamis Enak banget ini Jengkolnya beneran empuk banget Tapi tetep crunchy Aromanya juga gak terlalu strong Nikmat banget Dikawinkan dengan gurihnya teri medan yang crispy Terus ditambah bumbu balado yang pedas Bener-bener perpaduan yang sempurna pas landing di lidah Ini sih kalau dijadikan lauk makan siang Dijamin nasi di rumah bakal udes Lihat tuh mamis-mamis ini juga pada Druyan banget keliatannya Gimana masakan saya? Luar biasa rasanya Ini apalagi dicampur dengan terinya Di bumbu balado cocok buat makan siang Enak ya bu ya Enak banget Terima kasih bu Terima kasih Undang-undang lagi terus kita Pasti dong Lanjut-lanjut lagi dong bu Matan-matan Ayo kita habisin Ya